Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya ya kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya mengenai Pai Network lagi ya teman-teman dan disini ada informasi yang sangat mantap sekali ya silahkan disimak informasinya Halo rekan-rekan seperti biasa saya berada dalam Twitter ya disini atas nama Adjamilah tertanda 11 jam yang lalu ya karena disini Adjamilah merupakan salah satu pioner aktif yang terus memberikan informasi-informasi update mengenai Pai Network ya dan beliau berasal dari negeri Filipina ya teman-teman informasinya adalah seperti ini ya selamat kepada semua perintis yang telah Bitcoinnya bermigrasi ke wallet ya yang telah bermigrasi ke wallet masing-masing ya dan disini dikutip dari langsung at Nicholas teman-teman dan disini ada screenshotnya ya yang menampilkan percakapan atau chat daripada Nekorasko Kalis ya teman-teman dan disini akan saya terjemahkan jadi disini ada ruang chat pengembang ya dan disini oleh dokter Nekorasko Kalis pendiri Pai Network ya disini langsung memberikan chat teman-teman atau keterangan ya at Nicholas jika Anda telah menyelesaikan semua langkah maka Anda berada dalam antrian migrasi ada sekitar 159.000 akun dalam antrian migrasi sekarang dan sekitar 30.000 akun sudah mendapatkan migrasi saldo pertama mereka kami menjalankan skrip pada awalnya dengan kecepatan yang lebih lambat untuk memastikan semuanya berjalan lancar jika semuanya berjalan baik dan antrian masih panjang kami akan meningkatkan kecepatan migrasi dalam beberapa hari mendatang ini seperti yang sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu ya teman-teman dan saat ini sudah ada lebih dari 30.000 pioner-pioner yang aktif ya atau 30.000 akun Pai Network yang sudah dimigrasikan ke mainnet mereka ya dan disini kecepatannya untuk saat ini untuk kecepatan migrasinya itu memang lambat ya teman-teman dan ketika nanti ada masalah maka Kortim akan mempercepat proses daripada migrasinya ya dalam beberapa hari mendatang teman-teman ini khusus untuk teman-teman yang sudah lolos KYC ya dan untuk teman-teman yang belum KYC ya tinggal ditunggu saja dalam waktu dekat pasti teman-teman akan KYC dan untuk teman-teman yang belum lolos ya ditunggu saja ya dan teman-teman saran dari saya teman-teman selalu aktif saja chat di dalam grup di aplikasi Pai Network ya biar rekan-rekan saya lanjutkan ya untuk rekan-rekan yang masih kebingungan ya dan sering bertanya-tanya tentang masalah akun dan lain-lain tentang KYC dan juga tentang Pai Network yang lain ya teman-teman masuk saja ke aplikasi Pai Network kemudian teman-teman klik yang di menu ya pojok kiri atas kemudian teman-teman klik yang kolom chat ini ya nanti disini teman-teman akan masuk ke dalam chat berbahasa Indonesia teman-teman teman-teman masuk saja chat berbahasa Indonesia ya nah disini teman-teman bisa memberikan informasi atau memberikan keluhan-keluhan teman-teman ya nanti disini akan ada moderator yang menjawab masalah daripada teman-teman semuanya ya nah disini juga teman-teman akan mengetahui pioner-pioner yang aktif ya dan sudah melakukan chat di dalam ruang ruangan ini teman-teman ini untuk pioner yang berbahasa Indonesia ya dan untuk teman-teman pioner-pioner yang ada di berbagai negara ya yang ada di Malaysia, Filipina, Singapura, Inggris, Vietnam Korea Selatan, Jepang, Jerman, Spanyol dan lain-lain ya ini teman-teman bisa menyesuaikan dengan bahasa masing-masing ya dan untuk bahasa general atau bahasa Inggris disini ada ya teman-teman ini teman-teman bisa menggunakan bahasa internasional ya atau berbahasa Inggris untuk kolom chatnya ini ya jadi disini sudah sangat lengkap ya teman-teman oke teman-teman dan untuk teman-teman sekali lagi ya yang berada di luar Indonesia ya atau teman-teman yang ada di negara Malaysia, Filipina, Singapura dan lain-lain ya dan juga di Eropa dan Amerika untuk kesulitan bahasa teman-teman teman-teman bisa klik saja di pojok kanan atas ini ya nah kemudian disini teman-teman bisa saja bahasa yang ingin teman-teman gunakan ya disini tersedia 50 bahasa teman-teman sesuai dengan keterangan kortin ya pada saat payday kedua kemarin teman-teman jadi teman-teman bisa memanfaatkan kolom chat ini di berbagai bahasa ya artinya disini banyak luar itu memang aplikasi mining global teman-teman dan akan menjadi salah satu aplikasi penghasil uang berikutnya ya yang bersifat global jadi disini tidak berpusat atau berfokus pada satu negara saja ya disini dimining oleh orang-orang di seluruh dunia teman-teman oke rekan-rekan ini sebagai sampel ya ini saya akan bacakan beberapa kelirukan dari pioner-pioner yang mungkin bisa mewakili keliruan teman-teman semuanya ya disini ada atas nama etsan693 ya ini bertanya dalam kolom chat teman-teman halo bapak ibu ivalidator minta tolong akun saya hampir 7 bulan ikut KYC tapi di cek dalam proses peninjauan terus ya dan disini masih belum lolos KYC teman-teman artinya disini sudah KYC 7 bulan yang lalu dan disini masih menunggu hasil ya dan disini kemudian juga ada yang membalas teman-teman atas nama hakim 88 ya nah disini itu 7 bulan atau 7 hari karena 7 bulan yang lalu belum ada KYC kemudian disini ada juga yang membalas dan mengomentarnya ya atas nama hati dan disini saya juga sama ya artinya disini masalah teman-teman itu kemungkinan itu sama ya teman-teman dan disini teman-teman akan bisa menemukan jawabannya ya nanti moderator yang lebih ahli akan membalas daripada keduaan teman-teman ya kemudian disini ada yang membalas teman-teman atas nama sadamobri ya disini amankan saja akun kalian ya karena disini sudah diumumkan bahwa sudah diumumkan core team ya bahwa KYC tidak ada yang tertinggal ya teman-teman artinya selama data teman-teman valid teman-teman pasti akan lolos KYC ya dan untuk teman-teman yang belum mendapat undangan KYC ya pasti teman-teman nanti akan mendapatkan undangan KYC karena KYC itu ada langkah terakhir sebelum kita menuju ke fase berikutnya ya karena nanti karena nanti setelah KYC dan koin binatwa sudah dimigrasikan semuanya ke dalam minat maka disitu akan ada langkah-langkah berikutnya teman-teman sebelum menuju ke open minat ya tentunya KYC ini harus dirampungkan terlebih dahulu ya teman-teman itu tadi konten dari saya ya semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya dan juga bisa memberikan inspirasi kepada rekan-rekan semuanya jika rekan-rekan suka silahkan klik like jika teman-teman memiliki pendapat yang lain silahkan tulis dalam kolom komentar dan jangan lupa di share kepada rekan-rekan yang lainnya ya terima kasih selamat menikmati